Enggak, pertanyaan gua, lu maunya turun gunung apa mau lawan kajik? Gua udah jarang latihan, masih turun gunung sih. Udah ntar malam kita berantem, kita ketemu disini. Terusnya malam dateng, gua sih pede-pede aja, gua cuman berempat. Anj**, bawa 30 motor. Jadi kita akan melihat Rudy Golden Boy, Last Dance TV, dan kalau mencapai sepatutnya. Pria ini memiliki gaya yang sok keras. Giliran digas. Satu versus tiga digas, ini dia Rudy Golden Boy. Terbiasa, akhirnya kita kedatangan kunci kita. Siap. Asik. Kalau dari muka kita lihat, masih kesel sama Jackson. Asik, apa kabar coach? Baik dong, baik. Puji Tuhan, jauh ya dari BSD ke Bekasi. Ada apa nih ke Bekasi? Biasa lah, buat Bakuantam. Asik. Bakuantam Bekasi. Asik, Baku Kasih? Baku Kasih. Apa itu coach? Rencana 10 Agustus, kalau nggak jadi mundur ya. Asik, kalau mundur kenapa emangnya? Ya mungkin ada kurang dana dikit lah. Kurang dana. Ini sponsor-sponsor boleh. Siap, aduh siap, siap, siap. Cakep ini. Itu saya berarti ya. Cakep nih, komisaris berarti ya? Enggak, saya nggak komisaris. Saya kerja di situ. CBO, Selos Bion Ombad. Siap, jangan lupa ya. Asik, kita nggak usah bahas KJ dulu. Karena semua potisinya KJ. Kenapa ya? Aduh. Nggak mau kan dibahas KJ. Ntar kita bahas dikit. Kita bahas Rudy Golden Boy. Boleh pertanyaannya dikedein? Anjeng juga lu ya. Emang ini, mau dipecat-pecatin juga. Kecil banget. Tulisannya kecil banget. Aduh. Oke, Rudy Golden Boy. Dari mana tuh nama Rudy Golden Boy, Coach? Dari mana ya? Gold itu kan lambang kejayaan di olahraga. Mas. Mas. Juara satu. Yes. Dan kebetulan waktu gue training camp atau lagi pelatnas, gue jadi kesayangan pelatih-pelatih lah. Anak mas. Anak mas. Jadi dikasihin namanya sama pelatihnya? Sama pelatih lu? Nggak juga. Cuman karena gue juga punya Golden Camp, ya sekalian aja tuh gue. Oh jadi Golden Camp dulu baru Golden Boy? Golden Camp dulu. Anjir. Gue tuh jadi pengusaha dulu, baru jadi atlet. Hah? Gue udah tau? Lah kemana aja? Jadi Golden Camp dari? Golden Camp 2011. Gue tuh baru mulai latihan Moetha itu 2010 akhir-akhir. Lah jadi atlet dulu dong? Nggak. Member, member. Baru sekali dua kali latihan lah gitu. Anjir. Terus buka camp langsung, karena gue waktu itu lagi nganggur. Iya, iya, iya. Abis kerja, nganggur. Umur berapa itu? 26 ya, 25-26 lah. 26 lah. Jadi bisnis dulu baru jadi atlet? Bisnis dulu. Cina, Cina. Iya, iya. Bisnis dulu baru jadi atlet. Jadi gue pikir ya harus nyebur lah. Oh jadi Golden Camp dulu baru Golden Boy? Yes. Anjir, ngomong-ngomong Golden Boy, banyak juga yang julukannya Boy Boy gitu ya? Banyak. Oscar de la Hoya, The Golden Boy. Floyd, The Pretty Boy, Mayweather, sebelum money. Astroge Boy. Rian, The Pretty Boy, Garcia. Yes. Rudy, The Golden Boy. Yes. Saya. Apa? The Golden Boy, kwasi lebih gul. Asik. Malaysia ini. Malaysia. Kurang ya? Anjir. Asik. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Jadi lu punya Golden Camp dulu, latihannya di Golden Camp, sampai akhirnya jadi juara nasional PBMI pertama tuh gimana? Itu di Bali. Gimana itu ceritanya? Jadi ya gue latihan, terus gue seneng, gue serius, wah penasaran dong kalau kita ada latihan. Oh berarti udah umur 2? 26. 26? 26. Gue baru mulai bela diri. Tapi kalau berantem kan dari sekolah udah sering gitu. Waduh, bandel banget lu ya? Lumayan. Tapi gue bandelnya ya berantem lu juga. Narkoba? Nggak, nggak main cewek, nggak main narkoba. Nggak. Oh bagus banget. Bolos, berantem, main bola. Udah gitu doang. Oh lu jago main bola? Ya lumayan lah. Lawan kajelah? Bisa. Itu lagi ya. Nggak. Terus lu bandelnya gimana dulu? Bandelnya ya gue sering berantem, bolos. Kayak gitu-gitu aja. Oke, cerita berantem lu paling gila? Paling gila ya di kampus sih. Di kampus? Di kampus. Biasa rebutan cewek lah itu mah. Tapi di kampus ya berantem ya? Di kampus ya berantem ya. Pokoknya ya dosen-dosen tuh udah tau lah. Gue tukang berantem kalau di sekolah, di kampus udah tau. Padahal dulu nggak ada basic? Nggak ada basic. Gue nonton aja, nonton ke UFC, nonton Smackdown. Nonton Smackdown? Iya. Anjir. Iya, dari situ gue belajar-belajar sendiri. Orang lu suplex gitu ya lagi jalan? Nggak. Pernah gue di tigaan juga tuh. Tigaan juga ya gue banting ke bawah satu-satu. Banting ke bawah, ground in pound. Gue muay thai mukanya, ompong. Gue gantiin, 800 ribu tuh. Anjir. Gue pernah denger cerita gini juga, Teo Ginting dulu begitu juga tuh. Sama juga. Iya. Di Unpar. Unpar ya? Universitas party. Di Bandung. Partimu lulutnya? Di Bandung tuh ada tiga pokoknya yang terkenal. Yang satu Unpar, Universitas Pajajaran. Punya gue. Apa? Gue dulu Unpar. Unpar, Universitas Parti. Parti. Unpas, Universitas Pajajaran Swasta. Ah itu. Oke. Gue mulai pro itu bareng sama Teo. Oh iya, dulu di One Pride ya? Barang sama Teo. Enggak. Dulu kita di Moetai duluan. Oh. Bareng Teo. Iya, 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 iya. Terus tapi lu 26, jadi umur 26 belajar, 26 langsung juara? Enggak. Itu kan 2013 gue juaranya. Dua tahun? Dua tahun. Umur 28. Gila lu berarti start late juga ya? Lu late banget. Tapi jago ya? Lumayan lah, ada bakat lah. Dari muka emang mirip Gengiskan sih? Gengiskan ya. Semua orang bilang gitu ya? Iya, begitu lah. Iya, iya, iya. Kayak kalau lu hidup di 2010 Masih, lu pasti mimpin seribu orang sih. Iya, dipukul mental-mental. Coba kalau dilihat-lihat senjatanya apa ya? Apa ya? Parang. Kayaknya garpu yang gede gitu dah. Trisula. Iya, Trisula. Tapi ngomong-ngomong paling gila berantemnya, dulu coach, gue pernah punya berantem paling gila gue. Abis ini lu kasih tau lu ya? Oke. Gue pernah berantem di gerbang tol, pintu tol. Kenapa tuh? Gara-gara kartu lu abis? Kagak. Begitu ya? Gue berantem. Ngesain. Orang-orang kayak lu menyusain. Gue udah ngantri, lama banget. Enggak, jadi dulu gue, dulu masih pake cash. Oke. Masih pake cash. Jadi dulu gue di Bandung, pulang dari Bandung ke Maleman. Beresan orang mabok. Jadi gue waktu itu mau naik. Jadi pertama, gue di jalan layang Pasopati tuh. Gue di silang. Sama mobil. BMW waktu itu. Masih. Nampak B. Gue masih inget tuh platnya, cuman gue gak mau sebut. Pokoknya, ini lah, di silang, terus dia tutup. Apa, buka kaca, terus gini. Semuanya nge- Bu, anjir. Terus gue bilang dong sama temen gue. Kayak di pesen kurius kayaknya nih. Kejar! Kejaran mu! Set! Kejar dari Pasopati sampe pintu tolpaster. Kejar. Anjir. Kejar dia gini-gini terus. Udah kejar, terus akhirnya dia turun. Temen gue dibuka pintunya tiga orang. Dipukulin. Dibrak, 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 dibrak. Gue turun dong. Turunnya tapi gue dari apa? Pintu Frit. Pas gue buka. Oh, slow motion. Tung. Tung. Keren tuh. Tung. Itu gak ada yang videoin tuh ya? Gak ada. Waduh, keren tuh. Tapi ada di ini. Gue ada video ininya. Video jasa ***. Ada. Ada, sabar dulu. Habis itu gue turun, terus gue dari dulu emang bakat gue sebenernya. Gue emang suka berantem. Gak sejago itulah. Cuman gak pernah kalah. Cuman suara gue kenceng kan. Gue bilang. Anjir lo semua, gue bilang gitu kan. Berhenti lo, berhenti. Sudah. Akhirnya berantem lah pukul-pukulan. Ada satu, gue pukul karena. Pokoknya dibagi lah. Temen gue satu di satu. Sudah, abis itu dipisahin. Sebenernya. Anjir, kalau gue cerita detail. Ini ya. Cari lagi sama orang. Pokoknya gitu lah. Akhirnya gue punya ini jasa ***. Gara-gara dia mau lapor polisi. Padahal temen gue duluan yang dipukulin. Gitu. Jadi orang jasa *** bilang gini. Ini kamu ke ruangan aja. Kamu rekam supaya kamu ada bukti. Kalau kamu gak salah. Anjir gitu. Akhirnya lo rekam tuh. Akhirnya gue rekam. Ada masih? Masih ada. Ntar gue kasihin. Cuman dulu gak ada basic. Cuman gue mikir dulu ya. Kalau gue berantem ketemuan yang basic. Kayaknya mati dah gue. Lo pernah mikir gitu gak? Enggak ya? Apa orang yang ada basic lo pukul-pukulin juga dulu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Dulu mah ya. Kayaknya jarang ada yang punya basic deh. Jarang. Jarang ya? Jarang. Itu 2000 berapa coach berarti? Waduh. Gue zaman-zamannya kuliah itu ya. Suka berantem. Paling sering berantem kuliah. SMU kuliah lah. Ya gue juga kuliah dulu. Kuliah gue. Tukang parkir aja gue sampe bugil-bugilan coach. Wiset. Boti lo? Kagak. Kagak. Maksudnya udah sampe begitu. Sampe dipisahin tuh. Udah sampe yang kayak udah dorong-dorongan gitu. Keren juga lu. Gue fighter dulu. Lu pikir botak terkuat di bumi dari mana? Aduh. Kalau gue dulu apa? Di warnet. Dulu zamannya warnet kan? Di warnet. Lu acak-acak warnet orang emang. Biasalah main CS dulu kan? Main CS. Main CS. Kata-kataan. Ya kan? Ketik. Tapi beda meja doang? Beda meja doang. Oke. Terus? Terus kata temen gue. Banget nih orang nih. Song banget. Yang mana orangnya? Gue cari. Udah ntar malam kita berantem. Kita ketemu disini. Tapi main lagi? Waktu itu kemana ya gue? Main lagi sih. Bisa gitu ya? Panas, marah, redem. Main lagi terus? Main lagi. Tapi gak mandi lagi kan? Ya udah. Terusnya malam dateng. Gue si pede-pede aja. Gue cuman berempat. Si anj** bau 30 motor. Anj**. Itu boleh ikut sama Aji Strongman. 30 motor gini? Wah. 30 motor. Sampai bunderan itu waktu itu di monor lain. Di bau gini. Gak begitu juga pak. Gak begitu pak. Gak begitu. Oke, oke. Pakai logika dikit. Oh iya, sorry, sorry. Lanjut, coach. Gimana tadi? Ah, sampe bau 30 motor. Bau temen-temennya 30 motor. Bukan dia bau 30 motor. Ya. Yaudah. Tuh gue. Waduh. Terusnya dia langsung tuh ngepung warnet. Iya. Anj**, kita masuk ke dalam warnet pak. Kita cuman 6 jadinya waktu itu. Anj**. Temen gue bawa temen 2. Kita pikir ya kita udah banyak nih 6. Nyatanya dia 30 orang. Langs**. Akhirnya ketemuan di depan. Kita ngobrol-ngobrol. Iya. Ngobrol-ngobrol. Temen gue bawa temen. Main serang aja lagi. Iya kan? Padahal lagi mau cari jalan damai. Iya mau damai. Udah jangan dilawan. Tau gue ini rame banget pak. Temen gue bawa temen. Temen gue bawa temen. Ngehajar orang yang lagi ngomong. Langsung berantem disitu pak. Pakai botol. Apa tuh? Tee botol. Kita pake teh botol pak. Keprok-keprokin. Abis itu masuk ke dalam. Ditungguin di depan. Udah kayak di film-film gangster lah gue waktu itu. Anj**. Gue tau pasti di dalam tuh rasanya apa? Kebelet kencing kan lu? Mampus. Lumayan, lumayan. Gue dulu pernah juga kayak gitu lari-lari-lari. Tuh rasanya kebelet kencing. Udah kencing baru gak keluar nyeng-nyengan tuh. Lumayan. Mampus tadi lu. 40 orang. Digedor-gedor terus dong? Gue ditungguin. Sampai jam 2, 2 subuh lah. Gimana? Rudy, Rudy. Main yuk gitu ya? Iya. Anj**. Akhirnya kita ditolongin polisi sih. Yang punya warnet telepon polisi. Daripada hancur. Terima kasih pak polisi. Ini baru pelayanan masyarakat. Siap. Bener. Damai. 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 Nah, dari berantem di warnet. Iya. Mukulin supleks anak orang di kuliah. Iya. Kok muay thai? Tony Jack. Tony Jack! Tony Jack! Ong bak! Buat kalian yang gak tau ini ngomongin ong bak. Ong bak. Kalo kalian punya trans***** cuma, itu. Emang sering diputer? Diputernya di trans*****. Ong bak. Dari ong bak terus gimana tuh ceritanya? Ong bak waktu itu gue diajak temen gue muay thai. Pas gue nyobain, anj**. Badan gue sepagi gak bisa bangun. Uh, semua orang tuh pertama kali nyobain muay thai pasti sakit-sakit. Betis gue kan di skipping kan. Anj**, mau mampus gue. Tapi gue ngerasa asik gitu. Iya, iya. Dan di Tangerang waktu itu belum ada. Oke. Gue pikir, wah gue mumpung lagi gak ada kerjaan nih kayaknya. Usaha yang bagus nih. Usaha yang bagus. Yes. Tapi modal lo berarti dulu udah banyak. Gue dimodalin orang. Oh dimodalin orang. Modalin orang. Iya, iya, iya. Aku maaf pak. Lo pinter membentuk-bentuk kerjasama berarti ya? Iya, habis gue bilang begitu lah. Itu keahlian. Skill 1 lo tuh berarti. Skill 1 boleh. Belum ultimate lah. Oke, lanjut-lanjut. Ya udah dari situ bangkrut berapa kali? Empat kali lah. Empat kali bangkrut? Empat kali bangkrut. Kok gak kapok? Gimana ya? Udah cinta gimana dong? Asyik. Udah kayak kutukan. Kutukan? Kutukan pak. Kenapa lo bilang kutukan? Iya, kita jalanin sungguh-sungguh. Duitnya juga gak ada. Iya kan? Tapi cinta. Seru. Seneng. Mau gimana? Cinta gak bisa dijelaskan kata-kata juga? Gak bisa dijelaskan. Cinta. Tak ada logika. Asyik. Ini kalau disambungin ke Jackson lagi enggak paham ke Jackson. Gak paham dia. Lu gak nyenggol Jackson gak makan lu. Asyik. Itu kok lu ya? Ada juga. Lanjut coach. Iya, iya. Iya. Oke, terus abis itu Muay Thai. Lu bikin usaha. Lu pertama kali di jorogin. Kan lu bisa milih jadi member aja gitu loh. Kenapa lu pilih lomba? Jadi atlet gitu. Iya penasaran juga sih. Lu udah latihan, lu punya camp. Latihan terus. Ya buat apa? Kalau gak ditunjukin. Kalau gak ngetes diri lu sendiri gitu kan. Iya, iya. Ya gue tanding. Abis itu pertama kali gue main pro itu kalah gue. Sama? Karena langsung lawan atlet. Dulu mana ada sih event-event kayak amatir. Oh lu langsung pro berarti ya? Langsung pro. Iya, iya, iya. Dulu mana ada event-event amatir? Sekarang udah banyak. Sekarang banyak banget. Bion Treyot. Yoi. Bakuantam amatir. Yang lain udah gak saya sebut? Iya, jangan saya sebut. Kan yang ada disini aja. Yang ada disini aja. Jangan sensi anj**. Iya dong. Bener lah. Suka pada ini coach. Cocok lagi. Iya, iya. Yaudah lanjut coach. Apalagi tadi? Ah, gue juga lupa nih sama dua. Amatir, oh pro. Kalah gimana tuh? Apa rasanya kalah? Waduh. Ini, ya ini pengalaman lah. Kita harus ngedengerin orang yang bener-bener udah pernah, ya udah pro lah. Jadi kalau kalah harus dengerin orang yang bener-bener udah berpengalaman gitu ya? Yes, yes, yes. Iya, iya, iya. Kalau udah kalah gitu tuh, yang bener. Justru sebelum itu kalau bisa jangan ngedengerin orang yang... Akhirnya kalah gue. Salah, salah denger orang gue. Ini kan ngomongin lu kan? Iya, ngomongin gue. Jangan ada yang kesindir lah. Oh, iya. Lanjut coach. Terus, abis itu... Dari tadi putus-putus nih. Lu gimana menangnya? Iya, iya, iya. Oke, oke. Ampe mana tadi? Ah. Maklum, maklum. Abis meeting, abis meeting banyak juga. Capek nih hari ini. Bekasi terus gue. Iya, mana tiga minggu lagi acara. Mengertilah. Iya lah, aduh. Ya, kita ngomongin apa ya? Pro. Oh, pro kalah. Terus gimana menangnya tiba-tiba? Lu bisa menangin juara PBMI pertama itu gimana? Abis itu karena gue kalah nih. Karena gue kalah. Lu belajar dari kekalahan. Gue belajar dari kekalahan. Tadi gue udah mau pensiun. Emang gue ketuaan kayaknya ini ikut bela diri ya kan? Ternyata gue masih penasaran lagi nih. Oke. Penasaran, nyobain, menang. Menang pertama kali tuh? Menang pertama kali. Manisnya, manisnya. Manis banget. Asik. Udah bisa ngomong-ngomong teknik ke orang awam tuh. Bisa, bisa. Langsung udah kayak juara dunia lah. Eh, sama kayak gue. Lanjut, lanjut. Ya udah. Ya lanjut terus. Akhirnya kan ada seleksi tuh. Seleksi untuk masuk ke Platnas. Platnas? Seleksi. Menang lagi. Oh dulu Platnas masih seleksi ya? Ada seleksi juga. Oke, terus? Seleksi lagi. Untuk si Games. Menang lagi. Jadi dari situ menang terus udah. Oh, lu si Games podium juga kan? Dulu kan gue atlet PBMP pertama tuh. Itu buat atlet si Games. Cuman karena banyak kasus korupsi. Dan ternyata atlet-atlet yang gak konsisten. Gak komitmen. Udah janjian tuh. Ayo kita keluar. Kita janji. Kita mau boykot nih ya kan? T**k begitu ditanya. Siapa yang mau keluar? Gue doang ngangkat. Yang lain gak jadi ngangkat. Bangt tuh gue. Gitu. Udah janjian kan? Ya, kalau mau keluar, keluar semua sepakat. Begitu digertak pada takut. Anjir gitu. Kalau lu tau kasus gue yang tinggal di bedeng di Thailand. Ah, gak tau gue. Wah, parah pak. Gak ada uang saku. Atlet-atlet makan tulang ayam doang. Shop tulang ayam. Shop tulang ayam? Shop tulang ayam. Karena saking kesiannya Thailand kan? Tapi gak ada duitnya dari Indonesia. Gak dikirim-kirim. Padahal dananya ada. Mobil udah ganti kok pelatihnya, pengurusnya. Jadi pajero. Baru lu. Ngeri. Dari situ gue males. Pulang-pulang dari Thailand, gue ke Jurnas. Menang tuh. Itu batu-batu lah lawannya legend-legen. Yaudah jadi hati terbaik juga. Nah, habis itu lanjut ke SEA Games. Nah, disitulah semua ngeluh. Ngeluh tapi gak ada aksi. Gitu lah. Hati-hati Indonesia. Lu ngeluh tapi rebel ya? Wess. Gua mah gak banyak bandingmu. Rudy Golden Boy. Rudy Golden Boy kuasa tiga. Gitu lah. Ih, keren banget. Tepuk tangan satu kali buat Rudy. Aneh banget ya. Nah, lu dari tadi, lu kan udah berpengalaman jadi adot ya. Menurut lu nih, seorang Rudy Golden Boy, sebelum kita ngomongnya serius-serius. Ini yang serius banget. Menurut lu, apa sih yang bikin seorang atlet itu hebat? Bisa nempuh karir panjang gitu. Kayak lu tuh kan dari member, maksudnya kan kecemplung. Malah bisnis duluan kan? Bisnis duluan, kecemplung, sekalian latihan. Terus akhirnya jadi atlet. Terus juara nasional SEA Games. Terus profesional lagi di OneChamp lagi kan? Itu apa, coach? Rahasianya itu apa? Rahasianya selalu gue bilang totalitas, konsisten, disiplin. Totalitas, konsisten, disiplin. Disiplin. Jadi, kontot dis. Konsisten? Iya. Konsisten, disiplin. Total. Totalitas dulu, kontot ya. Kontot dis kan? Apa totcon? Kontot dis kan. Kontot dis. Apa dis kontot? Diskontot bisa juga tuh ya. Disiplin, konsisten, totalitas. Diskontot. Jadi kalau ditanya, ya itu dia kuncinya. Apa? Diskontot. Disiplin, konsisten, dan totalitas. Menuh cakem. Dengan tiga nilai itu kalian akan bisa menjadi atlet top. Iya. Ya kak J, diskontot. 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 Gimana tuh maksudnya? Kan banyak yang nyerah. Satu, lu udah pernah ngerasain di bedeng. Ada makan. Ya kan? Anggep juga banyak juga yang disini gak dapet kesempatan. Karena kan sebenernya di daerah-daerah, tim-tim yang dikirim ke PON, ke PORDA, PORPROF gitu-gitu kan. Ada syarat-syaratnya nih biasanya. Biasa ada juga yang syarat-syaratnya orang tuh gak bisa penuhin gitu. Menurut coach, apa sih yang bisa mereka tempuh gitu? Untuk mereka bisa kejar gitu. Ah anjir, gue emang bener-bener mau jadi juara dunia. Karena kita udah terbukti nih, di kemarin Bion 3 kita ngeliat 8 kali national champion kalah sama member. Itu kan something yang gak pernah, ya walaupun secara skill kita bisa liat, tetep lebih gila yang 8 kali national champion. Tapi kan heart of a winner. Siapa? Sebut lah. KJ Lonradi, anjir. Ini mau nonton ulang-ulang di channel gue juga. Kan gue loading dulu tadi, 8 kali juara nasional. Iya, 8 kali juara nasional aja, bisa kalah sama member. Gue gak, maksudnya tapi kan itu fakta, kita ngomongin fakta. Diskontot, kucinya. Kuncian diskontot. Tetep gak ada, lu emang orangnya straight to the point ya? Diskontot, gak ada yang lain. Disiplin, ya kan latihan kita bagus, makannya bagus. Terus mesti kan kayak gue nih, tinggal di bedeng lah dan lain-lain udah menderita. Tapi gue karena gue cinta, gue totalitas, gue udah jalanin aja terus. Kon. Konsisten. Konsisten. Jalanin semuanya terus-terus. Selalu, terus-terus menerus gitu ya. Tidak kenal lelah, tidak kenal rugi. Tidak kenal endorse. Tujukan cintanya gitu. Tidak kenal endorse ya kan, jangan gara-gara endorse, kita gak hatihan. Sorry. Gak apa-apa coach? Gak apa-apa, sorry, sorry. Emang keliatan dari muka masih gemes, tapi gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Iya, iya. Tot. 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 Gue udah bilang, podcast gue ngasak. Tadi gue baru ngeliat coach Rudy. Apa dia bilang, aduh gue deg-degani. Kopi hampir diabisin kan? Kan biar fokus ya. Biar fokus. Biar fokus. Ternyata obrolannya begini. Nah mau gini-gini aja. Tot. Tapi kita jadi nemuin nih singkatan yang bagus. Diskon Tot. Iya. Diskon Tot. Jadi itu lo akan bawa ke camp. Gue akan bawa itu terus nanti. Oh. Tot. Thank you, Los. Terima kasih. Mantap. Gue bersyukur banget diundang ke podcast ini. Iya, iya. Tadinya gue tuh TKD. Lu TKD? Totalitas, konsisten, disiplin. Tapi kayaknya lebih bagus diskontot. Diskontot. Jadi banyak ini kan yang nonton pasti jutaan juga nih coach. Ini orang banyak yang diambil ya. Salah satunya, lo dari podcast ini apa yang diambil? Diskontot bro. Diskontot. Diskontot. Kalau lo mau sukses. Nggak cuman jadi atlet ya. Iya, iya, iya. Dalam segala hal. Diskontot kuncinya. Anjir, anjir. Ini lo cek di Haki. Ntar udah ada yang Hakiin ya. Kita mesti Hakiin cepet-cepet nih Los. Lu mau joinan nggak? Boleh, boleh. Ntar biar ini, biar ada kata. Nggak jadi deh. Gue takut. Diskontot. Oke. Diskontot kuncinya. Iya. Mungkin nanti ada podcast diskontot. Nanti gue bikin. Jadi kalau untuk jadi seorang atlet. Iya. Semua. Semua. Diskontot kuncinya. Oke. Nggak, coba lu ulang. Diskontot kuncinya. Reklian kita ya. Iya. Siap. Diskontot. Rudy diskontot. Udah nggak ada Rudy Golden Boy. Ya ada. Anjir. Kayak gue dulu botak TikTok is dead. Rudy Golden Boy is dead. I am Rudy diskontot. Oh, gini. Rudy diskontot Agustian. Ngeri lu. Ngeri sih. Ngeri itu. Ngeri, ngeri. Iya, iya, iya. Terus tato lu udah jelas kan. Diskontot. Disiplin. Konsisten. Totalitas. Tapi nggak usah ditato juga, Pak. Ada lu, YouTuber luar. Dia nama singkatannya KSI. K. Kontot. K. Knowledge. S. Strength. I. Iya, itu kan. Integrity. Iya, sih. Hurung. Iya. Kalau dipanjangin kayak diskontot kan nggak enak gitu. Ya, cuman tinggal dis. Disiplin. Oke. Konsisten. Oh, lu kalau nyalek lagi. Nama partai lu apa? Nama partai lu apa? P****. Jadi ini apa? Diskontot. Kita ngomongin tadi atlet. Kuncinya diskontot. Iya kan? Iya. Tapi gue selalu bilang. Ini mau serius nih gue nih. Jangan diskontot lagi nih. Tapi gue selalu bilang bahwa dibalik kemenangan seorang atlet, kalau menang ya. Itu yang harus diapresiasi pertama itu adalah coach. Jadi karena dia yang bagi waktunya, dia yang ngebagi badannya, semua lah. Pikiran, waktu dan lain segala macem. Lu ada nggak sih sosok diskontot? Sosok coach yang lu ayomin gitu. Sampai sekarang kan lu, gue nggak tau ya lu Muay Thai, PSHT, udah coach BGJ semua kan. Apalagi lu dulu MMA, ada nggak sosok coach? Ada sih, tapi udah berlalu juga. Asih. Udah lah. Gue usah disebut? Ada lah, bekas pelatih gue lah itu. Sebenernya itu, ya gue bukan mau nyalain ya. Ini awal mulanya kenapa gue bawa sama KJ. Oke, nggak apa-apa. Jadi dulu gue punya pelatih bagus, seorang legend. Dan cuman pas lagi pertandingan-pertandingan penting, dia malah ninggalin gue. Ya, dia lebih milih main game, lebih milih sibuk sendiri. Cuman tetap pembagian hasilnya mah ditagih gitu. Nah, gue ini jadi pelatih kerajinan. Gue jadi atlet kerajinan. Gue punya pelatih dulu, males. Dan terakhir sama KJ males, ya kan. Nah, makanya gue bawa ilmu lu kenapa? Karena gue tau pentingnya seorang pelatih buat atlet. Jadi ya sayang banget, kemarin momentumnya jadi hilang. Anjir, gue baru pertama kali ngeliat lu begini. Apa ya? Ya, nggak apa-apa. Inilah hasil dari diskontot itu tadi ya. Hasil? Iya. Lu bener-bener ngebagi badannya tulus. Tulus. Thank you ya, Coach. Thank you, Coach. Gue maaf kalau gue ada salah-salah. Maafin juga Jackson-nya. Boleh di next nggak, Mufti? Di next. Asyik. Masa lalu nih. Asyik. Mau tisu? Jangan. Ya kita bawa yang ringan-ringan lah. Iya. Siap. Boleh ya, Coach ya? Boleh dong. Hero vs Villain. Ini lagi rame nih. Rame. Kemarin jarip kesini, tapi kita nggak gitu ngomongin Hero vs Villain. Ngomongin sih. Dikit. Gimana damai tuh? Asyik. Jadi nggak seru nih, ya kan? Jadi nggak seru. Kenapa lo korban? Enggak loh. Kan gue promotor. Oh, promotor. Jadi nggak seru nanti. Emang apa yang bakal terjadi emang? Nanti kan Coach Hero si Wawan Spiteng. Lawan Coach Villain, ya kan? Si Arnold Kondom Bocor. Kenapa namanya Arnold Kondom? Dia ini bukan anak yang diinginkan, Kondom Bocor. Wah, nggak tau tuh gelar-gelar dia itu. Kondom Bocor? Iya lah. Kondom Bocor. Oh, ada singkatannya pasti dong. Nggak tau lah. Kondom Bocor, konsisten, dom. Dominasi, bo. Bo apa? Bosen, cor. Apa cor? Cabang olahraga. Bisa. Bisa. Kondom Bocor. Konsisten. Konsisten. Dominasi. Dominasi. Bosen, cabang olahraga. Iya, iya. Hero vs Villain. Tapi jujur gue seneng gue. Hero vs Villain. Mereka Damai. Lah, kenapa? Nggak apa-apa. Karena buat gue ya itu tontonan yang menarik aja. Dan kalau emang mereka bener-bener tulus jadi temen, ya happy aja gue. Oke. Kalau lu? Ya sebagai promotor gue kurang happy. Kenapa tau? Ya. Kita di Dunia Fight ini bukan kayak kata-kata seorang motivasi. Kalau bisa banyak temen, kenapa harus punya satu musuh? Enggak. Kalau di Dunia Fight harus berantem terus. Iya dong. Karena ada highlight komen. Tidak ada kata damai sebelum di atas ring. Pas dilihat, Rudy diskontot. Betul. Anjir. Betul dong. Kena itu apa? Maksud itu apa? Kalau semua damai, ya kan? Ya. Nggak asik, Pak. Kita butuh drama juga dong. Butuh drama. Butuh cerita. Iya, iya, iya. Jadi nggak seru. Bener ya? Ya bener sih. Cuman menurut gue, kalau mereka emang udah waktunya damai gimana? Iya, kita harus cari vilain-vilain yang baru dong. Oh, vilain-vilain yang baru. Iya dong. Yunus kita masukin vilain aja tuh. Kita mau lawan Adam tuh. Iya, iya. Kita masukin vilain. Gimana menurut gue? Yunus lebih ke apa ya? Yunus tuh misal. Iya. Misal nih film Spider-Man. Spider-Man nih. Oke. Spider-Man hero nih kan. Adam. Vilain-nya misalkan Dr. Ok. Dr. Octopus. Yunus sih siapanya? Yunus. Oh, dia belum jadi Spider-Man. Mas Morales ya. Masih kartun. Masih kartun. Belum jadi Spider-Man. Iya, iya, iya. Itulah Yunus. Bisa lah. Kita cari vilain yang baru lah. Oh, itu mestinya main di ini nanti 10 Agustus. Nggak tau nih. Menurutnya menarik sih Yunus ini. Jujur ya. Menurut gue dia lucu banget sih. Despite apapun yang dilakukan di atas ring. Walaupun sekali jeb jatuh. Yang bener, Lunus. Ah. Lucu. Malas gue jadinya. Hah? Malas gue. Ntar di jeb jatuh lagi dia baru mulai. Ya, jangan lawan Adam lah. Kan emang ketemu beratnya. Kita temuin di 70. Adam bisa turun ke 70? Ya, 5 kilo sih. Bisa lah. Dia bukan dari 78 dia. Tadi sih telpon katanya 75. Tapi ketemu di 70 ya Yunus? Iya. Lu ingat nggak dulu ada meme Paris Lawnbumil? Nggak. Itu Yunus 65 loh. Kenapa? Dia gendut gitu? Itu udah gendut banget menurut gue. Oke. 70 lo mau ketemuin? 70. Ya dia mesti punya nutrisi yang bagus dong. Tau dong apa? Powerbank kan di kantong? Tau dong apa? Oto. Oto dan ya Ecolan lah. Protein pak. Oh iya bener. Oto nanti ada yang ada protein. Iya seorang. Belum keluar? Siap. Nah. Siap. Berarti upcoming 10 Agustus siapa main fight nih coach? Main fight sih tetep kalau gue sih dari mungkin Rizal Dulumi atau Wawan lah. Oke. Wawan lawan si Arnold Kondom Bocor. Iya. Kondom Bocor singkatannya? Konsisten, dominasi, bosen, cabang olahraga. Asik. Ternyata inget juga ya? Iya. Nah menurut lu menang siapa coach? Ya Wawan lah. Ya udah ngeseru dong udah tau orang. Iya juga ntar dikatnya. Gue juga salah nanyanya. Salah gue. Wah gue nggak tau deh itu. Pertarungan. Senyum banget. Iya begitu dong. Nggak usah dikat lah ini. Lumayan. Lanjut. Tapi lo sepanjang lo... Sepanjang lo ngelatih ya coach ya? Siapa sih atlet yang menurut lu paling berbakat yang pernah lo pegang? Despite of di luar influence dan di luar sifat dan ininya ya? Ada nggak? Ada, ada. Siapa? Si pengkhianat. Nggak usah dibahas lah ya? Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Lebih jago dari kaji tuh? Kalau gue liat dia lebih jago dari kaji. Lebih keras. Lebih keras? Lebih keras. Lu di podcast orang lu bilang lu mau lawan Jackson. Gue denger di TikTok-TikTok. Itu dipotong-potong itu. Lah gimana? Jadi apa maksudnya itu? Kalau ditantang. Ya oke lah. Jadi kalau ditantang? Kalau ditantang jadi. Kalau dia emang ngeremehin. Kalau emang menurut dia. Meskipun. Iya kan? Tapi dia memilih. Denger emin gue. Ya siap-siap aja. Sujud kedua dia. Kalau pak. Kalau. Kalau. Tapi kan enggak. Dia kan baik. Ya udah. Oke kita kembali lagi. Enggak. Pertanyaan gue. Lu maunya turun gunung. Apa mau lawan kajik? Gue udah jarang latihan. Masa turun gunung sih. Turun gunung lah. Ngapain? Menurut gue. Turun gunung. The last dance. Rudy Golden Boy. Agustian. Sekarang umur lu berapa coach? Tahun depan 40. 39 tahun. Lu dulu pro. Umur berapa? 26. 29 anggap aja. Perayaan 10 tahun. Satu dekade. Rudy Golden Boy di. Combat Sport. Asik. Rudy Golden. Rudy diskontot. Agustian. Melawan. Fighter Malaysia. Woy. Keren banget tuh. Ini Bjorn mau lawan Malaysia nih? Bukan Bjorn mau lawan Malaysia. Habis. Indonesia Malaysia cardnya November. Oke. Jadi Malaysia semua lawannya? Iya. Indonesia semua lawan Malaysia semua. Jadi nanti gini. Di pinggir ring. Di pinggir ring. Terus maju. Ya kan? Lagu kebangsaan Malaysia. Terus itu maju. Indonesia. Terus berjejer. Kayak. Kayak ini. Kangen sih gue kangen. Kayak. Gitu. Terus yang di paling ujung. Rudy diskontot. Dikamerain gitu kan. Hashtag jangan. Rudy Golden Boy. Hashtag diskontot. Oh iya. Bener bener bener. Seru sih. Tapi. Aduh. Gue udah lama gak latihan loh. 39 tahun. Kita cari aja legend di sono. Pasti ada. Langsung legend juga gitu ya. Ya iyalah. Jadi. Solidify gitu loh. Indonesia Malaysia ditutup. Sama Rudy Golden Boy. Bang bang. Kita liat. Lokinya. Kita liat. Tendangan-tendangan Rudy Golden Boy. Kita liat. Tendangan juara PBMI pertama. Rekor 7-4 di One MMA Championship. Asik. Wah gila itu udah. Cuman udah terlalu gokil bro. Menurut gue. Kayak ngetingin gue nih. Ah masih sih. Lu gak sih gak mau. Di tennis indoor Senayan tuh kan. 4.900 orang nonton. Rudy Golden Boy. Coach Rudy. Coach Rudy. Coach Rudy. Taduh lu. Rollsnya apa. Ya kalau gak mau itu ya kickboxing. Pikir dulu lah. Pikir dulu lah. Ah. Ini mau mikir sambil kita lanjut ngobrol yang lain. Apa lu mikir. Mikir mau iain. Gue jujur nih. Apa gimana? Gue belum ngetes dulu. Gue masih sanggup enggak nih latihan. Iya kan. Lu sekarang berat berapa? Motivasinya 70. Iya main di 65. Pasti turun. Pasti turun mah. Cuman kan gue sekarang udah banyak nih kayak ngurusin event, ngurusin organisasi, ngurusin keluarga. Menarik sih. Itu dia masalahnya. Lu aja bisa turunin mic berapa puluh kilo? 36 kilo? 30 kilo. Eh 31 kilo. Dari 1, 2, 6 ke 95. 97 deh. Ah berapa sih matematikannya? Anjir. Itulah. Ayolah. Entah kita bahas di belakang. Kita bahas di belakang lah. Lah. Bahas di belakang aja lah. Masa gak ada yang mau. Jadi buat kalian semua. Fighter Malaysia. Di atas 35 ya. Di atas 33 deh coach. Ya pur ya. Susah 35 kayaknya. Iya jauh. Di atas 33 tahun. Kalau lu mau nanteng Rudy Golden Boy. Lu nanteng. Biar panas dia. Tahu diterima tau kagak. Tapi masa lu gak mau sih? The last dance itu. Ya mau sih. Mau sih. Lu udah gak usah ngurus. Lu bayangin ya. Lu dulu ya. Buat ngebalesin dendam ke gangster aja. Lu urus dulu acaranya. Lu pastiin dulu orang lain main. Ini gue akan service lu. Gue service. Lu pokoknya cuma tinggal nikmatin euforianya. Lu jadi seorang fighter. Lu ngewakili Indonesia. Bisa request rules gak sih? Apa? MMA tanpa kuncian gitu. Anjir lu mau ground handphone? Ground handphone lah. Anjir. Biar sadis kali ini. Kayaknya gue tertarik kalau itu. Karena gue mau hancurin dia di bawah. Paku, paku. Gue dengkul mukanya. Gue injek palanya. Oh, dengkul palanya? Iya dong. Jangan ada inilah illegal blow yang di ini, jangan di iniin. Gagak. Orang boleh kok. D1 yang gak boleh lagi ground ini? Kalau di UFC gak boleh. Iya, Demetrius Janssen kan juga kalahnya gitu kan. Aduh jagoan gue di kalenim gitu. Iya kan ngaco. Gak seru kan gak asyik kan. Kalau di perut kan, perut jadi bagus. Kalau di sini kan mata jadi bagus sih. Pusing pala gue udah kunang-kunang nih. Anjir, lu mau ini. Orang mau lu. Ah, lu mah. Yang boten-boten kalau orang Cina. Gimana, oke gak? Apa? Yaudah gitu aja. Ngeri gue, sumpah. Oke nih, gue mau deh kalau baku tembak. Musum disalamin. Hah? Iya dong. Anjir, dia serius nih sampe greget-greget gigi, anjir. Tapi jangan ground handphone, tapi pakai upper doang. Baru kita salaman, beneran nih gue. Ya kurang seru dong, kan kita mau menjual kebrutalan ya gitu kan. Tapi lawannya siapa nih? Ya entah, gue juga masih belum tau. Menarik sih. Tapi di Malaysia, banyak kan ini juga coach. Apa namanya, julukan mereka boy-boy semua tuh petinjunya. Kilat Boy, Dilloniel. Gue udah research. Adli, Golden Boy juga sama. Golden Boy juga, iya siap-siap. Kita kasih tau Rudy, diskontot Golden Boy. Oke. Rudy, Golden Boy, hashtag diskontot. Oke. Oke. Anjir, panjang banget. Gimana tuh? Jadi gimana nih baku tumbuk nih ya? Modified MMA? Oke lah. Gue jujur gak berani gue kalau ada nih di bawah, gitu-gitu. Ya entar gue pelan-pelan aja nih ya. Anjir, jangan gitu loh. Wah dia pedi menang, Cok. Bohong, lihat yang tadi. Gue bisa gak padanya, dia pedi menang, Cok. Enggak, gue mau menampilkan yang seru lah. Kan gue mau, ya, gue kan menciptakan rules ini gitu. Sekalian gue mau ngasih liat. Eh, tapi jujur, sumpah, pala gue keliang tau. Ngebayangin dini di bawah. Ayo lah. Soccer kick. Mau liat sekolah, kan? Liat sekolah. Anjir, jangan lah, Coach. Lu gimana? Tadi mau gue tani. Males gue gue keluar podcast juga ya. Anjir. Gimana nih? Anjir, psikopat. Tadi nantangin bagian nantang balik. Ngejadi. Lu psikopat! Anjir lah. Jadi gimana nih? Jangan. Lulus yang beneran aja, tapi lu boleh gitu. Emang itu kurang bener diinjek palanya? Bener lah. Kan ada wasit. Ada wasit, Pak. Tadi lu pikir coro kali ya. Ah, pala diinjek. Ya, maksudnya... Gak, ini gue tanpa against apa yang lu bikin ya. Cuma gue sebagai promotor. Gue grogi gue. Ya kali. Watch. Gue juga mau iain sebenernya grogi kan. Tapi kan gue harus ada negosiasi. Oke, rules-nya ini. Anjir, orang gila mana gue di angka ya? Di belakang. Itu ntar di belakang. Itu di belakang. Ini dulu. Ampun. Baku tumbuk. Baku tumbuk. Sip, udah. Organisasinya gue yang punya. Aku tau umumnya tenang aja. Aman. Anjir. Sumpah gue segitu groginya sampai lo mau denger gak? Sumpah, semua. Gue sampe sakit perut. Gue sampe ini. Pusing. Sumpah, janganlah. Jangan gitu. Ya, udahlah. Last dance nanti aja lah. Gue masih petapan dulu. Seumur 40, coach. Gila gue yang digedor. Emang salah nih. Gimana dong? Seru kan? Anjir. Pecah nanti. Pecah apa aja? Palanya pecah. Bion, Bion pecah nanti. Malaysia udah nontonin ini. Bion sama Bakuantam loh. Iya, gue tau itu. Sabah, Sarawak. Makanya udah. Yuk, sumpah. Coach, jangan coach. Siasih ya gue ke podcast kali ini. Anjir. Biasa lo ngomongin ini juga yang lain. Ini udah seru. Ini podcast. Gue udah terpancing. Lunya begini. Ah, gimana nih? Gue mau membela tanah air nih. Iya, membela tanah. Udah, tanah air demi Indonesia, bro. Anjir. Yaudah, iya lah. Hah? Yuk. Gue juga nekat nih. Gue udah, ya udah berumur, Pak. Lu memancing-mancing gue. Ya udah, penawaran gue itu lah. Selain itu? Jangan gitu lah. Angka, selain itu angka lah. Jangan gitu lah. Coach, please lah. Coach. Jangan gitu lah. Kalau lo gitu malah ntar fighter Malaysia-nya gak ada yang mau lo. Yaudah, upper body aja berarti gitu. Upper body ground and pound. Oke, nanti bisa diinin. Kan kalau pake, oke. Cuman jangan pake kaki. Please. Boleh, ground and pound. Maksudnya kalau pake kaki ke badan boleh dong. Hah? Misalkan gue tendang badannya pasti lagi di bawah. Boleh dong. Tapi soccer kick. Iya, pasti. Tapi ke badan kan. Gak apa-apa. Badan beri mana-mana ya. Boleh los. Eh, tapi menurut gue, Coach. Ini gue ya. Sekali lagi correct me if Amrong. Gue malah takut, Coach. Kalau misalkan, asosiasinya asosiasi elu. Iya. Jurinya juri elu. Mana mau Malaysianya. Jurinya ya pake aja iska. Wasitnya aja boleh. Gimana ya? Astaga. Ah, last then, last then apa ini? Tadi ngajak last then. Bagian gue udah oke. Gila lu, anaknya custom banget ya? Baku anak custom semua. Iya sih, baku tumbuk, bangu pukul. Custom semua itu, Pak. Yaudah. Lu dah, lu coba jawab. Gimana? Lu bisa jawab gak? Gue keren. Enggak, seru gak? Seru gak? Brutal kemarin aja kelihatan udah ngeri. Kok? Jujur kalau sebagai penonton. Iya, anjir. Sumpah. Apalagi grown-up. Gimana nih jadinya? Kickboxing biasa aja, K1-K1. Udah terlalu biasa. Terlalu biasa. MME, ground and... Enggak, aturan UFC aja, Coach. Gue males kunci-kuncian. Aduh, baru bentar tak kekunci. Enggak seru. Iya, stand and bang, udah. Apa? Iya, cuman di atas doang. Di atas sama ground and pawn. Only. Gitu kan? Iya, kayak baku tumbuh kan. Iya, cuman gak pake yang... Maksudnya, illegal blow yang di UFC, ilegal juga disini. Nah, itu kayak anakan grappler. Dia gak grappling. Dia bukan anak grappling. Ya, gue gak tau. Gak tau. Lu mau ngasih siapa? Iya, enggak. Enggak, dia. Pokoknya gini, gak boleh kunci-kuncian kan? Iya. Kan aturan baku tumbuh. Berarti kan gak boleh grappling. Kalau kayak UFC nih, begitu lu shoot, terus lu dini, itu gak boleh. Itu kekenakan, tukang gulat, judo. Yang main bawa itu kekenakan. Cuman tau lu ngasih gua lawan pegulat? Makanya striking aja. Ya, gak seru juga. Kagak ada lah gue mau rencana lu pegulat. Buset dah. Gue ini, orang gue pikirnya lu maunya dikewan tadi. Aturannya gue pikirnya. Kewan aja udah. Seru lah. Anjir lu. Jadi kita lengkap gitu, lengkap. Striking bawah ada, striking atas ada. Iya kan? Iya, kewan. Tambah striking bawah udah. Yaudah, yaudah. Yaudah, ya siap. Beneran? Yaudah. Last dance? Iya oke. Rudy di Golden Boy. Hashtag diskotot akan. Last dance di Beyond Combat Showbiz 4. Indonesia harus malasih. Sumpah, ini gak disetting nih. Makanya dari tadi lama nih. Rules-nya dulu. Sebutin, rules-nya. Rules-nya adalah K1 kickboxing, tapi boleh ground and phone. Gue harus tanya dulu sama Iska tuh. Jadi pake Iska gak apa-apa? Iya, gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Biar fair nih, biar gampang nyari musuhnya nih. Iya oke. Apa gue telfon dulu deh. Pastiin, pastiin. Pastiin dulu deh gue. Gucci! Uh, langsung diangkat. Gucci, aku kan lagi podcast nih. Sama kok Rudy. Asik. Siap, siap. Siap. Pertanyaan. Ini jadi... Ini rekam dulu apa ya? Iya, gue direkam. Iya, direkam deh. Sabar. Yang ganteng, coach. Gue gak pake celaka tapi. Iya! Elah. Kagak. Nih. Coach Rudy, sebelum umur ke-40, dia mau last dance. Di November 30, Indonesia versus Malaysia. Iya. Tapi aturannya, dia mau pake K1 Iska, tapi ada ground and pound-nya, coach. Ada ground and pound-nya. Itu gimana tuh? Bisa lah. Bisa. Bisa dong. Aduh, gimana? Iya lah. Jadi bisa nih. Jadi kita akan melihat Rudy Golden Boy. Hashtag discount. Last dance. Dibian kalau lagi sempat. Mantap, mantap. Serius sih deh. Serius, tuh liat tuh. Banyak-banyak di larang-larang nih. Masa gak boleh soccer kick? Mantap. Soccer kick boleh gak? Rules-nya aja nih. Jadi presiden yang baik aja. Masa dia minta soccer kick? Gila lu. Badan boleh dong. Badan aja boleh lah. Tuh kan? Jangan soccer kick kepala lah. Jangan lah. Ngeri lah itu. Tapi nih boleh ya? Kayak diwan boleh dong. Terang gila promotornya. Iya, promotornya yang deg-degan. Bagus. Nih ke kepala boleh dong. Jangan ke kepala. Badan aja. Nih, nih. Terbang boleh. Terbang. Boleh. Baik request lah. Mau nih ke kepala. Iya, kewan, kewan. Oh, iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Boleh dong. Kewan, nih kepala boleh. Iya, press connect panjang dah nih. Ini aturan. Yaudah, coach. Terima kasih. Ini dia ntar request-nya. Makin lama, makin aneh. Tadi lu bilang apa? Mau nagawan nejo. Apa? Mau nagawan nejo. Apa nagawan nejo. Oke, coach. Bye-bye, coach. Itu dia, Rudy Agustiana Golden Boy. Diskontotnya belum? Hashtag diskontot. Mantap. Luar biasa. Kita udah gak perlu hero versus villain. Kita udah gak perlu dan lain-lain. Kita akan lihat di partai puncak Rudy Golden Boy melawan atlet legend Malaysia. Kita cari dulu atletnya. Gue jadi dek-dekan nih. Anjir, lu beneran dek-dekan. Iya, nih. Coba lihat. Pegang dadaku, sayang. Aduh. Gue salah ngomong gak sih, nih? Asli gue. Ah, lu tadi mau injek-injek orang. Iya, lu jangan cek mancing doang. Lu mau injek-injek orang. Sumpah, demi apapun. Tadi udah hampir ganti topik. Gue tanya-tanya. Lu mikir mau iain atau lu mau mikir-mikir sambil ngobrol yang lain? Bener nih? Bener lah. Bener lah. Anjir. Ini gue udah ngeliat kodam-kodam lu udah keluar. Udah keluar nih ya? Kodam gue apa nih belakangnya? Ada apa? Harimau intropert. Harimau intropert. Anjir. Gue belum nanya Bini, gue sebenernya los. Ya udah, boleh tanya. Cuman menurut gue, kalau ini udah tayang Bini, lu mau ngomong apa? Lebih baik minta maaf daripada minta ejen. Anjir. Aduh. Tanggung jawabnya gede juga nih. Iya lah. Lu bela Indonesia lu. Lu tadi bilang. Ini ibarat kata Garuda memanggil bro. Garuda memanggil. Kita liat lu dingon. Yaudah apa? Yaudah lah, ada terlanjur. Mau gimana? Asyik! Kita bahas yang lu sibuk dulu sih. Biar lu ini. Iya nih, biar pokok gue keganti dulu nih. Oke. Next, Baku Hantam. Jadi gimana progresnya? Progresnya sih udah liat tempat. Udah liat tempat. Theater udah siap semua, udah goreng semua. Iya. Yaudah sih. Tapi ada problem? Ya tinggal masalah. Apa ya? Kesepakatan aja ya. Oke, kita bahas deh. Ini kan kita punya kesamaan nih ya. Lu Cina, gue Cina. Bukan, bukan. Lu promotor, gue promotor. Apa sih? Lu kan duluan ya, Coach? Iya. Suka dukanya apa sih, Coach? Suka dukanya agak susah sih cari sponsor ya. Karena mereka dengan alasan diskriminasinya adalah anarkis nih. Anarkis. Anarkis. Iya, iya, iya. Sedangkan ini kan olahraga. Iya. Sport. Justru ini adalah wadah menurut gue ya. Wadah buat orang-orang menyalurkan energi negatifnya. Menyalurkan anarkisnya ya ke sini, ke tempat yang benar. Oh gitu lu ngeliatnya? Iya, iya dong. Iya kan? Iya, iya, iya. Kalau gue, enggak juga sih. Kalau sebenernya gini sih buat brand-brand yang misalkan enggak suka liat kombat sport ya, mau di acara apapun, misalnya kita punya panggung World Cup terbesar final ya kan. Indonesia, eh Indonesia. Amin, amin, amin. Amin, amin. Perancis lawan Argentina. Iya kan? Terus tiba-tiba, peremaannya berantem. Siapa peremaan Argentina? Siapa yang sebelah kiri? John K. Acuna, Matius Acuna. The ball bukan? Ah, siapalah. Tiba-tiba berantem di tengah lapangan. Bodoh amat yang lagi giring bola. Pasti ngeliatnya ke berantem. Iya kan? Dia menarik ya? Iya. Karena pasti di... Bagian... Hah, mau ngapasih gue. Di bagian dunia manapun, berantem tuh pasti menarik gitu loh. Menarik. Maupun itu raw, maupun itu... Apa namanya? Di dalam set profesional itu pasti menarik gitu loh. Jadi, kenapa enggak? Buktinya, Baku Hantam banyak yang nonton. Maren, Beyond Combat Showbiz 3. Luar biasa tuh kan? Luar biasa, puji Tuhan. 23,8 coach. Gila sih. Itu udah emang hal yang menarik. Lu enggak bisa bohong. Bener. Ya, maksudnya, kita kan kemas dengan sangat rapi ya. Maksudnya kita kemas juga... Proper dan profesional banget. Proper dan profesional. Dan kita tuh enggak... Ya, anggap lah menyalurkan energi yang tadi, yang coach bilang. Cuman kan enggak ada keanarkisan sama sekali. Semua aman. Semua yang nonton tenang. Semua yang nonton enjoy. Marah enggak pernah ada ribut kita bikin. Iya bener. Oh, kita enggak pernah ada itu. Ya, ribut cuman Eunice doang tuh. Kalian oli lu dilempar. Gue bilang. Tapi itu sponsor marah? Enggak lah. Enggak ya. Sponsor baik banget. Tapi, untung kita dapet sponsor yang baik-baik sih. Maren juga gue dibantuin sponsor. Maren gue nanya sama Evolien, sama Hoto. Gue nanya, boleh enggak di cut apa, karena gue mati ini kan. Mati internet. Boleh enggak di cut halftime show-nya gitu. Mereka mau. Gila. Baik banget sih. Mantep lah. Kita butuh sponsor seperti Hoto dan Evolien. Iya. Sebutin terus lagi. Jangan lupa nih Evolien. Jangan lupa Hoto Evoliennya. Asik. Minum dulu. Ah minum dulu. Hoto. Hoto. Hoto isi air putih. Kita enggak bohong. Kelasnya. Nama place. Lanjut. Anjir. Ah. Lebih serius lagi kita ngobrol. Serius lagi. Apa nih? Apa sih harapan? Ya lu kan udah ngerasain dari Combat Sport tuh dulu lu Pernah tinggal di bedeng. Lu pernah ngerasain jadi bisnismennya juga. Berarti lu dari 2011 Itu lu udah 13 tahun ngerasain naik turun. Iya. Bangkrut 4 kali. Iya. Juara nasional. Pernah wakil Indonesia jadi Di SEA Games. Lu pernah wakil Indonesia di One Championship gitu ya. Apa sih harapan terbesar lu untuk Combat Sport Indonesia gitu? Dari semua perubahan yang lu udah liat. Lu jadi pelaku. Lu jadi promotor. Lu jadi atlet gitu. Harapan gue ya? Iya. Harapan gue sih gue Kan gue Lagi bikin organisasi nih. Tujuannya adalah Membentuk banyak sekali Promotor. Iya. Membuat promotor gitu. Di semua daerah. Sehingga event tuh bisa banyak banget. Iya kan? Oke. Jadi lu mau ada baku hantam Di banyak daerah gitu? Enggak cuma baku hantam. Acara mereka tuh kita akan support. Contoh kayak kemarin. Iya dengan Aoki. Gak apa-apa lu bahas aja Aoki boleh? Iya boleh nih ya. Boleh dong. Ih jelas sopan banget nih coach kita. Iya. Jadi Aoki itu Ingin membuat banyak sekali promotor-promotor Kita berkolaborasi semua dengan Aoki. Contohnya kalau mereka susah dapet izin Susah dapet surat rekomendasi Kita bisa bantu. Kayak kemarin di Batam tuh Udah ada yang hampir batal acara. Oke. Jadi karena dia Minta tolong Direkomendasi Kita kasih rekomendasi Oke. Dan event berjalan. Mantap. Di Kaltim udah banyak banget kita bikin. Keren keren keren. Tapi pergerakan lu sih gila sih. Ya makanya nih sempet latihan kan nih Tandingnya. Emang abis Agustus kapan lagi event? Banyak gue pak. Aoki kan? Aoki. Banyak. Tapi gue diundang-undang juga keluar-keluar. Kemarin ke Malaysia diundang ya kan? KS Ang lah pasang badan buat lu. Kok lu gak ketawa? Maksudnya tadi lu ketawa paling kenceng. Ulang ya. KS Ang lah pasang badan buat lu. Tawa lu. Udah gue bantuin. Iya makasih. Tapi kalo misalkan lu gak dateng. Aman lah kan lu udah ada penataan. Iya aman sih. Cuman kan gue membantu. Ya sebagai konsultan ya kan. Ngarah-ngarahi. Buset. Ini podcast ini di upload. Semua orang tau lu abis ini mau ngebela Indonesia. Dimana? Di Beyond Combat Subis 4. Oh aja. Indonesia versus Malaysia. Ya intinya harapan gue adalah ini jadi industri. Gitu aja. Ya dengan adanya Beyond. Merk yang satu lagi. Merk yang sono. Dan baku hantam. Saling membangun lah. Beyond, baku hantam. Dan yang lain. Gak usah disebut. Pokoknya jadi industri. Udah gitu aja. Iya amin amin. Tapi gue seneng sih perkembangannya tuh pesat. Sekarang udah banyak panggung amatir. Gue berharap banyak lah. Dari sini juga. Atlet-atlet kita yang memang bener-bener bisa nembus gitu. Karena kalo misalkan panggungnya gak banyak. Gimana caranya kita bisa nyintain juara dunia. Karena sekali lagi. Gue tuh paling percaya adalah. Juara dunia paling gampang terbentuk itu di. Olahraga yang ada kelas beratnya gitu. Makanya. Kalo misalkan angkat beban. Ada kelas beratnya kan. Ya makanya Indonesia sering juara. Karena kan 57 kilo disini sama 57 kilo di belahan dunia lain. Sama gitu loh. Gravitasi kita sama semua. 9,81 force nya. Tau gak lu? Mantap kali ya. Itu dia. Articles kali. Itu dia. Ya jadi gue sangat happy banget lah. Jadi next kita akan lihat Rudy Gollenboy. Yang ngomong itu lu deg-degan gue nih. Agustian. Gue harus diskontot lagi berarti. Tapi biar orang tau yang kemarin ngomong-ngomong lu. Nge-hate-nge-hate lu. Ini adalah waktunya. Lu memperkenalkan apa yang udah lu pelajarin. Nilai hidup lu. Si diskontot. Terus lu represent golden camp. Untuk Indonesia itu loh. Kapan lagi coach? Ya udah lah. Hah? Ya udah. Ya udah. Asyik. Biar ada temen latihannya. Wawan main juga lah. Wawan main juga lah. Wawan main juga. Wawan siapa ya? Malaysia. Belum tau juga nih. Ya tau. Lu dia mau main berat berapa? 5-6. Oke. Oke. 56 kilogram. Atlet Malaysia. Ayo. Udah selesai Sukmanya. Langsung aja kita main. Wawan speed tank siap diadu. Siap. Abis itu ada jerak-jiduknya. Set. Set. Pake mendali Sukma. Set. Buat yang gak tau Sukma itu ponnya Malaysia. Suk. Sukma. Sukma. Suk. Sukma. Apa? Apa Suk? Ya jadi. Ya tadi. Diskontot dis. Oh. Gue gak. Suk apa ya? Sukak. Ah. Ma. Mama. Sukama. Sukama. Sukma. Mantap. Sukma. Sukma lawannya apa? Sukma. Luar ke. Apa? Sukma luar ke. masuk ke luar. Oke oke. Mantap. Ini simple aja sebenernya. Simple. Lu cuman tinggal jawab pertanyaan dengan cepat. Oke. Tapi harus dijawab. Yaudah. Karena kalo gak dijawab apa namanya? Takut lagi. Karena kalo gak jawab lu. Luar. Bagus. Kayak gak makan. Oke. Pertanyaan. Pertama. KJ atau Paris? KJ. Asyik. KJ atau Randi? Lama nih jauh. Randi. Randi. Oh Randi. Indonesia atau Malaysia? Ya Indonesia lah. Asyik. Jadi caleg apa petarung? Tarung lah. Asyik. Aoki apa Bakuantam? Susah banget pilihan nih. Nah ini dia harus pilih. Oke deh oke. Asyik. Tabung tangan ini dia. Rony Guler Boy. Agus Kian. Tapi beneran main ya. Beneran main gak nih? Iya. Puji Tuhan. Biar orang tau. Biar orang inget. Orang mah sekarang. Abis nonton podcast ya. Orang nonton highlight lu doang. Ih. Masa orang nonton highlight doang. Orang tau performa. 39 tahun. Diesel nih bos. Makin tua makin panas. Kebayang. Iya los. Iya. Itu dia. Lu ada advice gak nih? Buat orang-orang di rumah. Penonton. Advice. Iya. Tentang apa? Iya. Coba diarahkan tentang apa dulu lo maunya. Iya. Tentang kehidupan. Tentang apapun yang paling membara di hati lo sekarang lo pengen ngomong lah. Ya seperti tadi kalau mau motivasi ya kan. Saat lo lapar lo makan. Jangan berak. Anjir. Itu contohnya bukan gue minta seri gitu ya. Itu mah kata-kata hari ini. Baru lo ngomong gitu. Kita ulang kali ya. Kata-kata hari ini. Dia aja gak kuat. Iya. Anjir. Tentang apa nih? Simple. Kalau lapar berak. Kalau lapar berakannya merah. Udah. Itu doang. Iya. Apa? Serius ya? Iya serius. Pokoknya. Apapun yang kalian kerjakan. Kuncinya adalah. Discontent. Disiplin. Konsisten. Dan totalitas. Udah itu aja. Ya apalagi itu paling mantap. Gue ada. Berapa tamu ya gue tanyain tentang ini ya. Tiga tamu gue tanyain tentang Jackson. Ini terakhir. Kita kan gak bahas Jackson sama sekali dari tadi kan. Gak bahas. Mana ada kita. Lo ada yang mau lo kasih sampein gak? Dari hati ke hati. Aduh. Gak ada lah. Gak ada. Gak ada. Ya udah gitu aja. Oke buat kalian semua. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa. Kalian support terus. Baku Antam dan juga Bion. Jangan lupa. Kalau kalian mau latihan di BSD. Tangerang di Golden Camp. Yes. Boxing. Muayitai. MMA. Terus jangan lupa juga kalian. Like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga. Mau ada yang follow semua. At Rudy Golden Boy. Kalau misalkan. Kalian gak percaya itu settingan. Cek SG Rudy Golden Boy. Lo inget gak? Enggak. Lah gimana sih? Emang pelupa ya? Ingat apa? Anjir dulu. Jepri lawan L. Kalau gak percaya itu settingan. Cek SG Rudy Golden Boy. Lagi penutupan dia ngeyambung situ. Gak gitu kan. Aduh. Kebanyakan pukul kali dia. Enggak. Gue lagi fokus. Penutupan. Emang penutupan. Iya. Stay sane. Stay healthy. See you on the next video. Jangan lupa. Waras. Dan tetap sehat. Mau ngomong apa lagi? Kuncinya? Diskontot. Bentar, 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 bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu di tonton video-video yang ada di situ. Tolong di klik karena yang pastinya gak kalah bagus. Sama satu, satu, satu. Jangan lupa. Apa los? Subscribe! Terima kasih.